Hei, mereka mendua, saya kau hilang aku Asmara antara Ali Syakib dan Citra Kirana dikabarkan putus Pada sebuah video yang sedang beredar, Ali tampak bersama dengan seorang wanita yang ternyata bukan Citra Netizen menebak-nebak nasib cinta mereka kini Padahal beberapa waktu yang lalu, Ali dan Citra merencanakan akan menggelar pernikahan tahun ini Sampai saat ini, keduanya belum memberi konfirmasi tentang kabar tak sedap ini Sementara di laman Instagram masing-masing masih terpampang foto mereka Empat pasangan selebritis ini dikabarkan akan menikah pada bulan April Mereka adalah Amar Zoni dan Iris Bella Sule dan Naomi Zaskia Reski Aditra dan Patricia Reiser Serta Ajun Perwira Negara Kalau tak ada aral melintang, pernikahan Amar Zoni dan Iris Bella akan dilaksanakan pada tanggal 29 April Pertunangan mereka sendiri sudah dilaksanakan sejak Februari lalu Ajun Perwira Negara akan menikah bulan ini di Bali Sayangnya aktor yang juga penyanyi ini tak menyebutkan nama calon istrinya Selain identitasnya sebagai seorang pemilik klub Pasangan Sule dan Naomi Zaskia serta Reski Aditra dan Patricia Reiser Memang belum secara pasti menggelar pesta pada bulan April ini Tapi Sule pernah menyampaikan rencana untuk mengakhiri masa menduda antara bulan April, Mei atau Juni Atika Hasco Holland tak tampak pada dua persidangan ibundanya Ratna Sarumpait, Hari Rabu dan Kamis kemarin Tak seperti sebelumnya, Atika selalu hadir pada persidangan yang dikelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Istri Rio Dewanto ini bahkan tak seganek mobil tahanan bersama sang bunda Belakangan ini, Atika memang sedang sibuk dengan promosi film dan lebar terbarunya Tapi belum jelas benar apakah alasan ini yang membuat ibu seorang anak ini tak hadir di persidangan ibundanya Kabar pernikahan antara Jennifer Dunn dan Faisal Haris tak lama lagi akan digelar secara resmi Hal itu diungkapkan oleh pengacara Faisal, Firman Chandra Firman bahkan menyatakan kesiapannya menjadi saksi pernikahan Jedun dan Haris Saat ini untuk memuluskan pernikahannya, Jedun tengah melakukan pendekatan dengan empat putri Haris dari pernikahannya terdahulu dengan Sarita Abdul Mukti Setelah kemunculannya pada pernikahan Dawia Zaida dan Muhammad Pekan kemarin Satus Jedun dan Haris memang banyak mempertanyakan Nagita Slavina disebut-sebut sedang mengandung anak kedua Informasi ini disampaikan oleh Tia Aristia Dia menyebut konfirmasi belum disampaikan oleh Gigi dan Rafi Lantaran usia kandungan yang belum mencapai empat bulan Saat ini Rafi dan Gigi memiliki seorang anak, Rafatar Malik Ahmad Yang lahir 15 Agustus 2015 Ketimbang memiliki momongan, berita Rafi dan Gigi memang lebih banyak tentang kehadiran wanita lain dalam rumah tangga mereka Jaksa penuntut umum Rinaldi menolak eksepsi Steve Emanuel pada persidangan hari Kamis kemarin yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Menurut Jaksa, materi eksepsi seharusnya diajukan pada saat pemeriksaan alat bukti Sedang lanjutan akan dilaksanakan pekan depan dengan agenda putusan selah Hadir pada persidangan kemarin ibu dan adik Steve, Karenina Sunihalim Steve ditangkap tanggal 21 Desember 2018 di kediamannya di kondominium Kintamani, Jakarta Selatan Polisi menemukan barang bukti 92,04 gram kokain dan satu alat hisap Aktor berusia 35 tahun ini diancam dengan hukuman minimal 5 tahun penjara Dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati